Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanjung Jepung Barat terus terjadi setiap tahunnya. Dari data UBTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tanjung Jepung Barat, terdapat 30 kasus kekerasan anak pada tahun 2023. Jumlah tersebut dinilai cukup meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di bulan yang sama. Sepanjang tahun 2023 ini, kasus kekerasan terhadap anak justru meningkat. Terkait hal ini, pengawasan para orang tua terhadap anak harus dipergetak, baik dari segi pergaulan maupun media sosial. Sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Kepala UBT PPA Tanjung Barat Hartianti mengatakan, selain tupoksi peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, atau melalui UBT Perlindungan Perempuan dan Anak Tanjung Jepung Barat, peran orang tua juga perlu diawasi. Sebab di era teknologi canggih seperti saat ini, tipu daya pelaku kekerasan terhadap anak dapat terjadi. Seperti halnya saat ini, UBT DPP A Tanjung Barat tengah menangani atau mendampingi kasus kekerasan anak terkait kasus seksual dan mayoritas terjadi terhadap anak perempuan. Ia juga mengatakan bahwa pendampingan psikologis anak yang menjadi korban pelecehan seksual harus didampingi secara khusus dan butuh proses sebab korban kerap terubah akibat kejadian tersebut. Selain itu, diakui Yanti, faktor media sosial dan handphone menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak seperti kekerasan seksual. Sebab 30 kasus yang terjadi di tahun ini merupakan tren kasus meningkat. Memangkan kasus tahun 2023 ini meningkat di praktis. Tapi bukan berarti bahwa kasusnya mungkin masyarakat sudah berani melaporkan ke UBT DPP A maupun ke Polres. Gak usah yang kita lakukan, salah satunya semua korban maupun sasi kita lakukan penampingan psikologis. Jadi yang jauh kita lakukan penjangkauan, kemudian setelah hasil dari pemeriksaan itu, kita lakukan lagi penanganan lanjutan. Jadi sampai anak bisa secara fisikisnya sudah bisa menerima kondisi dia dan mau lagi bersosialisasi kepada masyarakat. Jumlahnya mungkin berapa? Sampai tahun ini ada hampir 30. Itu hampir 80% itu kasus kekerasan seksual. Mungkin imbauan kita untuk ini, apa upaya untuk imbauan kita kepada orang tua? Ya, jelas bahwa pengaruh media sosial itu sangat besar. Bahwa anak-anak kurang kontrol dari orang tua, sehingga mereka bebas untuk menggunakan media dan membuka konten-konten yang tidak benar. Sehingga itu memacu mereka untuk melakukan hubungan dengan di luar batas wajar secara agama. Dengan demikian, Yanti berharap peran orang tua untuk mengawasi anaknya ketika di luar rumah, sebab mayoritas kekerasan terhadap anak kerap terjadi dari pihak luar atau teman bermain seusia mereka. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!